Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian di siang hari ini ya teman-teman Diberi kesehatan, keselamatan Rezeki yang melimpah Amin dan hari-hari seterusnya pun Mengalami hal yang sama Amin mantap jiwa ya Dan jangan lupa yang kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Siang hari ini teman-teman untuk melihat Rekondisi market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman Untuk bitcoin ini cenderung Setway terus di kepala 16 ribu ya Ini Bitcoin ini kayaknya Cukup lama dia setway di kepala 16 ribu ini teman-teman, sudah berminggu-minggu Kayaknya ya Dia selalu setway, akankah ada Pemompaan harga untuk Ethereum ini ya teman-teman, kok Ethereum lagi Untuk bitcoin, sorry ya Akankah ada pemompaan untuk bitcoin Ketika dia setway terlalu lama Di area 16 ribu Semoga saja karena banyak katalis-katalis Yang memperkirakan Di tahun ini bisa mencapai di area 35 ribu US dollar Bisa mencapai 45 ribu US dollar Yang tergila adalah di 250 ribu US dollar Dan semoga saja teman-teman bisa Kerana situ, amin ya Oke, jadi disini teman-teman Ada sedikit informasi tentang Shiba Inu ya Dimana disini dijelaskan Sebelum kita masuk ke Pembahasan lebih lanjut teman-teman Kita lihat short daripada Shiba Inu Untuk harga daripada Shiba Inu saat ini Teman-teman mengalami drop Ya, yaitu 2,74% per video ini dibuat Dan bisa kalian lihat teman-teman Kemarin juga pemain retail-retail ya Mungkin ngambil keuntungan juga Ketika dia sudah menyentuh di area 88 Ya, mungkin mereka yang beli di kepala 79, 81, 82 ya Inilah ya keuntungan jangka pendek Daripada Shiba Inu yang pinter bermain scalping Ya, silahkan ya untuk cari cuang gitu teman-teman Kalau nggak bisa scalping Saran saya investasi saja di Shiba Inu Gitu aja teman-teman Nggak usah memaksakan untuk scalping Kalau memang nggak ada skill kan seperti itu ya Oke, jadi ya holder is winner Kita lihat saja nanti ya teman-teman Oke, mantap jiwa Oke teman-teman Jadi informasi yang pertama Dimana pengembang Shiba Inu Membongkar narasi Shibarium palsu Oke, di tengah-tengah godaan Daripada Shito Shikusama Perihal Shiba Inu ya Atau Shibarium ini Yang akan segera diluncurkan Di sini banyak ya Dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab Untuk membuat isu-isu Yang mungkin mengambil keuntungan Dari hal besar yang akan diluncurkan Daripada Shiba Inu ya teman-teman Dimana banyak rumor-rumor Peredar lah intinya Tentang Shibarium ini gitu teman-teman Ya, ada yang mengambil Pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ya Mengambil kesempatan ini Untuk mendapatkan keuntungan Nah, jadi ini dibongkar nih Narasi palsu daripada Shibarium palsu ini teman-teman Ya, jadi narasinya dibongkar nih Ada Shibarium palsu nih Kayaknya beginu lah Intinya seperti itu ya Jadi di sini sudah diklarifikasi Oleh Shibarium Network ya teman-teman Dimana Shibarium Network ini Adalah salah satu akun Twitter Yang mengupdate perihal Perkembangan Shibarium teman-teman Ya, seperti itu Nah, jadi kalian bisa membaca nih Di sini ada 6 penjelasan Dari Shibarium Network Pelihal isu Shibarium palsu tersebut Teman-teman Dan di sini kalau kita lihat Di sini di utas kemarin Tim menglarifikasi bahwa Hanya bond yang akan digunakan Pada protokol layar 2 Nah, jadi di sini ya teman-teman Tidak ada token lain Yang bisa masuk ke dalam ekosistem Shibarium Kecuali bond teman-teman ya Jadi diklarifikasi Hanya bond yang digunakan Sebagai biaya gas fee Tidak ada aset lainnya Kan, seperti itu Nah Mengambil dari pertanyaan rekan-rekan Ya, banyak sekali yang bertanya Bang, kenapa Bond Bukan si Mbak Inu Bang, kenapa gas fee-nya Bond Bukan si Mbak Inu Loh Kalau si Mbak Inu Itu kan lebih baik lagi bang Kenapa harus pakai bond Oke Nah, jadi salah satunya Yang menurut saya pribadi Salah satunya Agar mendongkrak harga bond Juga ikut naik Ketika Shibarium rilis Itu potensi yang pertama Karena apa bond Ini suplainya Cuma 200 sekian juta Ya kan Jadi suplai bond terbatas Untuk mendongkrak harga Daripada bond Ya, salah satunya Masuk sebagai biaya gas fee Shibarium Nah, ya Yang kedua Antara Shibarium Dan Shibarium Dan bond Harganya lebih mahal Shibarium Nah, jika menggunakan gas fee-nya Shibarium Ya kan Berarti Biaya gas fee-nya Akan sangat-sangat murah Ya, akan sangat-sangat murah Dan di satu sisi Itu poin plus Sebenarnya sangat murah Tapi di satu sisi Ada minusnya Segi pembakaran Yang terjadi di Shibarium Akan Gak apa ya Gak akan banyak Itu teman-teman Karena apa Gas fee-nya murah Oke, itu ya Yang kedua Bond ini kan Harganya mahal Nah, jadi ketika Menggunakan bond Berarti Biaya gas fee-nya Lebih tinggi Daripada Menggunakan Shiba Inu Nah, disitu Pendapatannya Akan lebih banyak Nah, ketika Pendapatan itu Lebih banyak Dari biaya gas fee Nanti akan Dibayback Untuk Shiba Inu Berarti mendapatkan Lebih banyak token Shiba Inu Nah, disitulah Akan terjadi Pembengkakan Pembakaran Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Nah, jadi sampai sini Paham ya Nah, informasi berikutnya Dimana untuk Shiba Inu sendiri Melanjutkan Strike burn Yang melonjak Sebesar 120% Oke Dari awal Desember Ya, dari Dari bulan Desember Bukan awal ya Dari bulan Desember Sampai menyentuh Ke tahun baru ini Teman-teman Tingkat pembakaran Shiba Inu ini Melonjak drastis Dengan rumor-rumor Shibariumnya Gitu ya Teman-teman ya Jadi, ketika rumor Shibarium semakin Kencang Salah satu Keuntungannya Bond akan naik Pembakaran akan meningkat Ini sudah ada Tanda-tandanya Pembakaran ya Selalu meningkat Untuk beberapa hari Terakhir ini ya Teman-teman Di salah satu sisi Ketika pembakaran ini Meningkat Seki dari holder Shiba Inu juga Ikut meningkat Teman-teman ya Nah, kalian bisa Lihat dari sini Teman-teman Per hari ini ya Untuk holder daripada Shiba Inu Melonjak 0,011 persen Oke Jadi, di sini Ada lonjakan holder Kalau kemarin Tanggal 5 kemarin Holder daripada Shiba Inu Yaitu 1.276.437 Nah Saat ini Holdernya Yaitu di area 1.276.627 Berarti Sudah ada Peningkatan Holder ya Teman-teman Untuk hari ini Ada peningkatan Holder juga Nah, ini menunjukkan Orang-orang Sudah mulai Melirik kembali Untuk mendapatkan Aset Shiba Inu Dikalah harganya Drop Dan kalau kita Lihat Untuk Apa ya Untuk pembakaran Daripada Shiba Inu Itu sendiri Kita masuk ke Dead Wallet Ya teman-teman Kita cek juga Nah Kalian bisa Melihat sendiri Di sini Atau kalian mau Cek juga Di Shiburn Tracker Di situ Rank Peringkat presentasinya Di situ Tertera jelas Gitu teman-teman Ya Nah Jadi di sini ya Teman-teman Ini adalah Pembakaran yang terjadi Ini 2 jam yang lalu 4 jam yang lalu 16 jam 19 jam Nah Ini hitungan hari Itu ada Pembakaran juga Gitu teman-teman Yang terjadi Meskipun tingkat Pembakarannya Masih tergolong Sangat rendah Untuk Shiba Inu Nah Maka dari itu Orang-orang itu Sangat antusias Untuk menunggu Shibarium Release Karena apa Ingin melihat Lonjakan Pembakaran Yang cukup Signifikan Orang-orang itu Menunggu Shibarium Ya itu tadi Salah satunya Teman-teman ya Utilitas Shiba Inu Meningkat drastis Iya kan Seki pembakaran Yang ditunggu-tunggu Bahkan Itu yang katanya Shibarium itu Bisa membakar Berkali-kali lipat Sebelumnya Gitu teman-teman Maksudnya ya bisa Membakar Berkali-kali lipat Yang terjadi Pembakaran sebelum Shibarium Release Kan seperti itu Maka dari itu Banyak orang yang Antusias untuk Masuk ke dalam Shiba Inu Nah jadi gini Teman-teman Kalau untuk Shiba Inu sendiri Kalau menurut saya Menurut saya pribadi Ketika Shibarium Release Teman-teman Saya yakin Akan ada Perubahan harga Yang cukup signifikan Akan ada Perubahan harga Pasti Itu teman-teman Apalagi ketika Semua Exchange Sudah Bisa Mengintegrasikan Shibarium Itu yang akan Membuat Segi pembakaran Shiba Inu Akan melonjak Drastis Karena apa Pasti Army-armi Shiba Inu Akan menggunakan Jaringan Shibarium Daripada menggunakan Jaringan Ethereum Atau jaringan lain Seperti itu Nah disitulah Maka dari itu Buat army Shiba Untuk saat ini Tetap bersabar Saya yakin Saya yakin Harga Shiba Pasti melonjak Kembali Mungkin ini dulu Berhal Shiba Inu Semoga sekit bantu Dan salam Cuan